Islam itu menutupi aib orang lain, ini Islam. Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka, bahkan ditirim saat dunia semua tentang kejelekan saudara muslim yang lain? Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian? Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat, karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad SAW. Tugas kalian bukan seperti itu, tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cinta ini. Indonesia tidak memerlukan kesalahan. Indonesia memerlukan keberhasilan. Keberhasilan tidak pernah kalian tonjolkan. Yang kalian tonjolkan kesalahan orang lain untuk menonjolkan seakan-akan kalian lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Nasihat ini saya berikan untuk diri saya dan untuk seluruh penduduk negeri yang saya cintai. Dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Seluruh yang mendengar acara ini. Saya nasihatkan supaya saya tidak terbebani dengan hal-hal yang nanti-nanti akan dituntut. Apakah engkau telah menyampaikan tentang yang hak kepada masyarakat dan bangsa ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya. Mengampuni Bapak Presiden. Mengampuni semua menteri-menterinya. Mengampuni semua anggota DPR. Mengampuni dosa Wakil Presiden. Mengampuni dosa seluruh anggota TNI dan Polri kita. Mengampuni dosa ulama-ulama kita. Mengampuni dosa seluruh masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan dari malam hari ini semuanya akan dibukakan hatinya oleh Allah. Untuk selalu menonjolkan kebaikan. Bukan mencari dan menonjolkan kecilaikan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rab, kami titipkan negeri dan bangsa ini kepadamu. Engkau telah memerintahkan kami. Untuk menyampaikan kami telah sampaikan. Ya Allah SWT dan kami bukan lebih baik daripada mereka. Kami adalah sumber kejelekan. Tetapi kami ingin menjadi baik bersama mereka. Ya Allah, jadikan kebaikan ke depan adalah kebaikan yang akan mengantarkan negeri ini. Menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan jadikan penduduk negeri ini semua berhasil. Yang lagi berdagang, Ya Allah. Jadikan perdagangan mereka lancar dan berhasil. Dengan rida dan rahmat serta berkah darimu. Yang lagi bekerja, jadikan pekerjaan mereka, Ya Arhamur Rahimin. Pekerjaan yang membawa keberkaan dan keridoan darimu. Yang lagi bertugas, Ya Allah. Mengamankan negeri ini. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan. Agar mereka dapat mengamankan dan menyelamatkan negeri ini dengan baik. Ya Rab, yang lagi menjadi ulama di negeri ini. Jadikan mereka ulama-ulama yang kau rida'i dan kau cintai. Karena mereka adalah penerus perjuangan Rasulullah SAW. Mereka pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, seandainya ada dari bangsa ini, siapapun mereka berbuat salah atau dosa. Kami yakin mereka adalah hamba-hambamu yang lupa. Hamba-hambamu yang tiada mampu melawan syaitan dan nafsu. Ya Rab, berkat malam hari ini, berilah ampunan bagi kami. Ampunan bagi kedua orang tua kami dan bagi mereka semuanya, Ya Arhamur Rahimin. Allahumma Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, aparat-aparat kami. Semua yang ada yang terlibat di negeri ini, Ya Rab, jalan yang lurus. Jalan yang penuh dengan rido. Jalan yang penuh dengan kasih sayang. Hingga kami tiada mendengar berita kecuali berita kebaikan. Hingga kami tiada mendengar kecuali sesuatu yang membawa keberhasilan bagi negeri dan bangsa ini. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin, bisiril fadha. Saya adalah manusia yang tiada lepas daripada khilaf dan salah. Doakan saya supaya saya menjadi yang benar. Dan insya Allah saya doakan pula kalian, mudah-mudahan kita sama-sama berada di dalam wadah yang benar. Saya menasihati ini bukan saya lebih baik. Saya menasihati ini khusus untuk diri saya dan orang-orang yang dekat kepada saya. Dan untuk bangsa dan pemimpin serta semua yang ada di Indonesia ini. Yang terlibat untuk pemerintahan di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Karena kecintaan dan sayang saya. Bukan saya menghinakan siapapun. Mereka semua adalah baik. Ayo dengan kebaikan ini kita sama-sama menuju kepada keriduan Allah. Hingga nantinya kita di surga bersama Rasulullah SAW.